Jumlah narapidana yang menyerahkan diri ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong terus bertambah. Total narapidana yang sudah masuk di Lapas Sorong mencapai 306 orang. Semenjak insiden kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong yang terjadi beberapa waktu lalu, pihak Lapas terus berupaya melakukan pencarian kepada narapidana yang melarikan diri. Dan hingga Sabtu siang, total narapidana yang menyerahkan diri kembali sudah mencapai 306 orang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong terus melakukan berbagai upaya, salah satunya upaya persuasif dengan keluarga para narapidana ini untuk meminta mereka segera menyerahkan diri kembali. Selain diantar oleh pihak keluarga, narapidana ini dijemput langsung oleh petugas Lapas. 10.30, para kabinan yang sudah masuk kembali ke Lapas, 306 orang. Dan ini masih kita berupaya melalui pendekatan persuasif dengan keluarga tetap dan informasi yang kami dapat juga. Misalnya tidak ada persuasif dari keluarga, kita jemput paksa. Artinya sesuai prosedur penjemputan. Hingga saat ini kondisi Lapas Kelas 2B Sorong semakin kondusif. Meskipun demikian, aparat keamanan masih terus melakukan penjagaan di seputaran kawasan Lapas. Untuk sementara pihak Lapas menjalani tugas mereka dengan menggunakan kantor darurat sementara, diharapkan adanya perbaikan secepatnya.